Intro Pasca gempa 6,2 skala rehiter yang mengguncang Kabupaten Pasaman Barat pada Jumat 25 Februari 2022 kemarin Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma Maharani langsung turun meninjau lokasi gempa tepatnya di Nagari Kajai, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat pada Sabtu 26 Februari siang ini Tri Risma Maharani disambut Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat, Ham Suardi dan Rizna Wanto Samsul Bahri dan Ronaldo Diarestu, anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Menteri Sosial juga mengunjungi posko dapur umum DPC, PDIP dan Baguna Kabupaten Pasaman Barat dan berdialog tentang kesigapan dalam penanganan bencana di Kabupaten Pasaman Barat Rahmat Putra, korban gempa meminta kepada pemerintah agar dapat segera memberikan bantuan berupa tenda dan sembako Warga Pasaman Barat bisa mengatasi dan menyelesaikan cobaan Allah kepada kita semuanya Amin Insya Allah dengan bersama kita bisa kembali bangkit bahkan menjadi lebih besar lagi Amin Ya Cobaan itu adalah untuk naik kelas Ya Ya karena kalau kita gak dicoba kita gak akan bisa naik kelas Ya Ya Semangat Nah inilah saudara kondisi bangunan-bangunan yang runtuh di rumah Bang Rahmat Ini terdiri daripada 4 keluarga ada 3 buah rumah dan yang sangat dibutuhkan sekali adalah tenda Tempat tinggal sementara sampai adanya penanganan dari pihak pemerintah daerah terbangun kembali untuk tempat-tempat tenda ini Jadi Jadi kepada donatur dan simpatisan mari kita sama-sama sumbangkan terutama sekali kebutuhan di kecamatan Kalamau ini Rata-rata yang sangat dibutuhkan adalah tenda dan sembako Mudah-mudahan kita dibukakan hatinya untuk sama-sama menanggung suka duka ini agar kita sama-sama diberkati oleh Allah SWT Nama saya Rahmat Putra Ya beginilah kondisi rumah kami keluarga besar dari 4 keluarga Yang kami inginkan itu dari pemerintah itu tenda, sembako Yang kami harapkan pertama sekali itu adalah tenda tempat kami tinggal Dan tempat kami inilah keadaannya sekarang Sekarang kami ingin membutuhkan tenda sampai rumah ini diperbaiki untuk kedepannya Nah inilah saudara kondisi bangunan bangunan Dari Pasaman Barat, Samsuri, ESA TV mengabarkan Pemerintah daerah